Nah ada yang menarik Bapak Ibu ya mulai hari ini Kami akan berikan lagi giveaway part 2 Jadi kami akan memberikan giveaway dalam rangka 290.000 subscriber Yang sudah bergabung di channel ini Kami ucapkan terima kasih oleh karenanya kami akan berikan hadiah kecil atau giveaway Caranya mudah Jadi kami akan memilih 2 orang yang beruntung Mendapatkan rupiah 290.000 rupiah Dengan cara memberikan like dan aktif berdiskusi di kolom komentar setiap video kami Serta pastikan Bapak Ibu share video ini atau video-video kami Entah ke grup WA sekolahnya atau ke grup-grup guru di sekolahnya Bapak Ibu Itu saja caranya Semoga Bapak Ibu termasuk yang beruntung Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat Balik lagi di channel Guru Obat Besar itu media informasi dan edukasi Ada pertanyaan nih banyak dari rekan-rekan guru Ya jadi rekan-rekan guru bertanya Min apakah benar TPGTW 3GTW 4 ini dirapel Mereka dapat informasi seperti itu Entah dari mana sumbernya Tapi karena ini menjadi pertanyaan dari beberapa guru Dan menjadi topik yang bisa jadi meresahkan Maka perlu kita bahas secara lengkap Bapak Ibu Ada salah satu postingan yang rame dibahas oleh rekan-rekan guru Di grup guru ya Postingannya seperti ini Infonya di rapel TW 3 dan 4 Dan ini rame bahkan ditanggapi sejauh ini hingga 136 komentar Tentu pernyataan ini sedikit meresahkan ya Karena ada yang percaya, ada yang ragu Oleh karena perlu untuk kita bahas Bapak Ibu Perlu kita cek melalui video ini Apakah TW 3 ini benar dan 4 ini berharu dirapel atau tidak benar Seperti itu Jadi kita akan cek kebenaran informasi ini Supaya kita paham dan tidak mendapatkan informasi yang sumbernya tidak jelas Ada empat hal yang perlu kita ketahui terkait Tunjian profesi guru 3 bulan 3 Sebelum kita sampai pada kesimpulan Apakah benar TW 3 dan TW 4 ini akan dirapel seperti itu Ya yang pertama perlu kita ketahui Berdasarkan nota keuangan ya Yang disusun oleh Kementerian Keuangan Untuk tahun anggaran 2023 Ini dokumennya kami simpan Dan itu ada ratusan halaman Bapak Ibu, salah satu halaman yang kami fokuskan terkait tunjian profesi guru Di tabel 3.10 itu jelas disebutkan bahwa Dan alokasi khusus non-fisik 2022-2023 2022 hingga 2023 Salah satu anggaran yang sudah disiapkan yaitu tunjian profesi guru Ya yang besarannya di 2022 itu 52 triliun Sementara di 2023 itu menjadi 50 triliun Jadi anggarannya oleh pemerintah itu sudah tetap disiapkan Bapak Ibu Sudah disiapkan untuk tahun 2023 ini Nah memang ada penurunan dari 2022 ke 2023 Kenapa kemudian seperti itu Dijelaskan juga dalam nota keuangan ini bahwa Dana TPG ASND dalam era PBN 23 Direncanakan sebesar 50.450 miliar Atau turun sebesar 1.533 miliar Kenapa kemudian turun disejelaskan disini bahwa Adanya pemutahiran dapodik dan perkiraan jumlah guru pensiun pada tahun 2023 Jadi adanya guru yang pensiun di 2023 Dan itu cukup banyak sehingga dananya otomatis juga turun Tapi secara anggaran oleh pemerintah itu sudah disiapkan full untuk tahun 2023 Ini pertama Di dokumen yang lain di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 Ini juga dokumen yang disusun oleh pemerintah Juga disampaikan bahwa pemerintah secara konsisten itu Menganggarkan untuk tunjangan-tunjangan guru Termasuk disebutkan disini Tunjangan profesi guru Ini yang pertama Jadi secara anggaran pemerintah sudah menyiapkan untuk tahun 2023 ini full untuk tunjangan profesi guru Itu poin pertama yang harus kita pahami dulu Dan yang kedua Selain dari kementerian keuangan tadi Dari kementerian pendidikan juga ada juknis yang mengatur terkait tunjangan profesi Dan di juknis ini diatur jadwal pembayaran mulai triwulan 1, 2, 3, dan 4 Dan keempat triwulan ini ada jadwalnya masing-masing Tidak ada dijelaskan disini rapelan Bapak Ibu Kalau memang ada rapelan Harusnya TW3 dan TW4 ini Jadwal pembayarannya disamakan Tapi kita lihat ada 4 kolom 4 tabel pembayaran 4 triwulan pembayaran Jadi dari juknis ini tidak ada indikasi adanya rapelan Itu yang kedua Dan juga Perlu kita ketahui Pemerintah daerah ketika mendapatkan dana dari pusat terkait tunjangan guru ini Maka itu tidak boleh menunda terlalu lama untuk pencairannya ke rekening guru Karena di juknis ini disebutkan Pemda dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi Tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Melewati 14 hari kerja Sejak tanggal diterimanya Dana tunjangan profesi di rekening kas umum daerah Jadi daerah pun ada Tuntutan dari pemerintah pusat untuk maksimal 18-14 hari kerja saja Terhitung dari dana itu masuk ke daerah untuk disalurkan ke guru Jadi dari aturan ini tidak ada indikasi sekali lagi untuk rapelan Dengan demikian Kita sampai pada kesimpulan bahwa Pernyataan bahwa triwulan 3 dan TW 4 itu dirapel Tidak ada dasar dan sumber informasinya Maka kami simpulkan info tersebut tidak benar Bapak Ibu Nah Bapak Ibu terkait postingan dari rakan guru yang menyatakan infonya Akan dirapel triwulan 3 dan 4 Itu setelah kita bahas Kita sekali lagi menyimpulkan Dari berbagai sumber tadi Yang kami sampaikan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar adanya Oleh karena market active sharing Aktif menyaring informasi yang kita dapatkan Kita tidak boleh serta-merta menerima informasi itu secara utuh Tanpa menyaringnya Karena bisa saja informasi ini tidak benar Hingga saat ini memang di info GTK Bapak Ibu Itu masih status penarikan data Masih status kode 08 Tapi di berbagai daerah itu sudah mulai pemberkasan Kenapa? Karena ada informasi bahwa Kode 08 itu sudah indikasi valid Tapi sekali lagi Kuncinya yang paling valid adalah Ketika memang di info GTK itu sudah tampil Kode info GTK valid atau tidak valid Oleh karenanya yang paling penting Sekali lagi cek info GTK nya Apakah memang sudah sesuai data-datanya Kalau belum segera ubah di dapodik Kemudian segera disinkronkan dapodiknya Oleh operator Supaya pada saat penandirkan data berikutnya Datanya Bapak Ibu sudah sesuai Seperti itu Demikian informasi hari ini Sekali lagi kita diskusi di kolom komentar Pastikan Bapak Ibu share informasi ini Ke rekan-rekan guru Kemudian pastikan Bapak Ibu Jangan lupa like dan subscribe Siapa tahu Bapak Ibu termasuk yang beruntung Mendapatkan giveaway part 2 Yang kami sampaikan di awal video tadi Sampai jumpa Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax